Jumpa lagi Jatibu TV Redmi Pad ini adalah tablet terbaru dari Xiaomi yang hadir resmi ke Indonesia di akhir tahun 2022 ini adalah tablet pertama yang hadir dari brand Redmi ini berarti harganya seharusnya terjangkau walaupun demikian, apa yang ada di dalamnya itu keren buat kelas harganya dapur pacunya dipakai Helio G99 SOC yang terbilang kencang untuk kelas menengah layarnya 2K IPS dengan refresh rate 90Hz baterainya tidak kecil, di 8000mAh sementara itu, ada beberapa hal menarik lainnya yang diusung di tablet ini seperti quad speaker, beneran 4 speakernya dan ada kamera selfie ultra wide oke, mari kita langsung bahas tablet kelas terjangkau yang performanya tidak kaleng-kaleng ini tahun lalu, Xiaomi menghadirkan Pad 5 ke Indonesia itu adalah tablet kelas atasnya mereka sementara untuk tablet yang kita bahas ini posisinya ada di bawahnya Pad 5 ini adalah kelas menengah sebagai sebuah tablet, tentunya ada hal-hal tertentu yang akan lebih nyaman dilakukan di Redmi Pad ini dibandingkan kalau kita pakai di smartphone terlebih lagi, ini adalah tablet dengan layar yang cukup besar di 10,61 inci tapi sebelum kita bahas semua hal-hal tersebut kita bahas dulu paket penjualan dari tablet ini tentunya di dalam ada unit tablet Redmi Pad ini lalu ada charger 22,5 Watt ya betul, ada charger-nya ada charger-nya ada charger-nya walaupun murah, tetap ada charger-nya lalu tentunya pasti ada kabel USB Type-C di sini dan ada paket dokumen ya memang isinya tidak banyak itu-itu saja sih isinya tidak usah terlalu rame-rame amat cukup lah, tablet dan charger saja di sini oke, kemudian untuk desain ini menggunakan All Metal Unibody ini berarti sisi belakang dan samping dari tablet ini merupakan satu kesatuan sisi belakang dan samping dari tablet ini sama-sama pakai gaya yang flat ya tapi tidak ada yang tajam sih jadi ujung-ujungnya itu tetap nyaman ya kalau kena tangan ya nah, ini merupakan salah satu keunggulan dari desain Unibody di tablet ini nah, tapi ingat ya untuk perangkat dengan Metal Unibody seperti ini kita harus hati-hati agar tidak memutuhkan perangkat ini karena kalau sampai jatuh kena sisi bisa bengkok ujung-ujungnya kalau kena benturan yang keras banget kalau cuma gini doang sih tidak apa-apa nah, untuk layar tentunya ini juga layar flat dengan bezel simetris di keempat sisinya bezel ini tebalnya sekitar 10mm tapi ya ingat ya ini tablet jadi bezel layarnya memang tidak bisa setipis smartphone jadi tidak enak megangnya nanti harus agak tebal sedikit memang oke, untuk opsi warna yang tersedia itu ada dua ya ada Graphite Grey dan ada Moonlight Silver yang saya pegang Graphite Grey yang berdiri di samping saya ini ya untuk dimensi tablet ini tingginya 158mm lebar 250,4mm dan ketebalan 7,05mm dan bobotnya itu hanya 445 gram untuk ukuran tablet masih bisa dibilang cukup ringan ya dan lumayan tipis oke, mari kita lihat ada apa saja di sekeliling bodi tablet ini kalau kita pegang secara horizontal di sisi kanan ada dua speaker dan USB Type-C di atas ada tombol volume ada dua mikrofon dan ada tray untuk microSD ya, ini memang bukan tablet dengan konektivitas seluler jadi tray nya bukan untuk SIM card ya hanya untuk microSD saja lagian rasanya tidak masalah ya kita semua pada pegang smartphone tering saja ya kemudian di sisi kiri ada dua speaker lagi lalu ada tombol power dan ada juga logo Dolby Atmos di sini kemudian di sisi bawah itu kosong kalau dilihat tablet ini punya 4 buah speaker dan 2 buah microphone untuk speaker menurut kami kuatitas suaranya sudah cukup oke bass cukup terasa, mid ada, treble juga sudah mencukupi tapi memang jangan dibandingkan dengan tablet-tablet yang kelas 10 juta ke atas tentunya sudah cukup mantap untuk harganya di sisi depan, ini adalah layar 10.61 inci layar IPS resolusi nya 2K atau 2000x1200 pixel refresh rate nya sampai dengan 90Hz kalau di atur di mode default refresh rate nya akan turun ke 60Hz kalau tidak disentuh selama beberapa saat di home screen saat kita coba di aplikasi Play Store, Chrome, Gallery, Gmail dan beberapa app lainnya layar bisa jalan di 90Hz jadi tampilan dengan gerakan mulus itu bisa dirasakan di banyak aplikasi bukan cuma di home screen dan menu setting saja sementara di Youtube, refresh rate nya otomatis turun ke 60Hz ini juga tetap terjadi walaupun kita setting mode nya di 90Hz sepertinya kalau di Youtube, di paksa saja sudah 60Hz untuk brightness, dia 400 nits katanya pada saat kita ukur, indoor itu bisa mencapai 430 nits jadi mantap untuk color gamut, ada 3 color scheme yang tersedia di tablet ini pada saat kita tes, ketiganya memiliki color gamut yang mirip di 97% sRGB dengan volume sekitar sedikit di atas 100% sRGB sayangnya memang dia tidak sampai 100% di CIP3 tapi sudah tidak apa-apa mendekati 100% sRGB, sudah membuat dia jadi mantap untuk harganya layar ini juga diklaim bisa menampilkan lebih dari 1 miliar warna yang berarti ini adalah layar 10 bit sertifikasi nya ada TV Rhinel Certified Low Blue Light Display ada SGS Low Visual Fatigue Certification jadi harusnya mau dipakai berlama-lama, tidak ada masalah untuk kamera yang menghadap ke kita kalau di handphone mungkin kamera selfie ini adalah kamera 8MP bukaannya f2.3 Ultra Wide dengan field of view yang lebar di 105 derajat kamera ini disebut menawarkan fitur Focus Frame jadi saat melakukan video call, kamera bisa melakukan tracking dan memposisikan kita tetap di tengah frame tapi sayangnya, fitur itu baru akan dihadirkan belakangan dengan update OTA beberapa waktu mendatang saat kita menguji, itu belum ada untuk perekaman videonya, kamera ini bisa 1080p 30fps nah, balik ke sisi belakang ini adalah kamera 8MP bukannya f2.0, autofocus yang satu ini kalau bicara soal kamera, diingat-ingat ini adalah sebuah tablet jadi cukup wajar kalau fitur kameranya tidak selengkap atau sebanyak di smartphone tentunya untuk spesifikasi internalnya SOC atau chipset nya adalah Mediatek Helio G99, fabrikasi 6nm ini sudah pernah kita bahas ya, detailnya sudah pernah kita bahas jadi cek di dalam video yang terpisah saja untuk RAM, 6GB LPDDR4X dan untuk penyimpanannya adalah 128GB UFS 2.2 ada fitur expansion untuk RAM-nya sampai dengan 2GB walaupun rasanya tidak penting-penting amat di sini menariknya untuk Indonesia, saat peluncuran, kami belum melihat ada varian yang lain cuma satu varian saja, yang 6128 jadi jangan tercampur harganya nanti dengan yang ada di negara lain yang RAM-nya 4GB beda banget performasinya, antara 4 dan 6 itu jauh bedanya nah, untuk baterai, 8000mAh sudah support charging 18W ya, charger bawaannya memang 22.5W tapi seperti biasa, nge-charge nya itu dayanya tergantung si device-nya mintanya berapa nah, device-nya mintanya hanya up to 18W saja untuk sensor-sensor ada accelerometer, ada light sensor dan ya sudah, sensornya memang terbatas tidak ada gyro sensor di sini jadi ya memang, mungkin ada beberapa yang butuh gyro sensor, itu tidak ada di sini tapi banyak orang yang memakai tablet, mungkin tidak terlalu butuh gyro sensor ya kemudian, untuk konektivitas dia memakai WiFi 5, bisa 2.4GHz, bisa 5GHz Bluetooth-nya versi 5.3, USB-nya sudah bisa untuk OTG tentunya jadi jangan tanya lagi, bisa OTG tidak? tapi tentunya bukan untuk display output ya dia tidak bisa, dia tidak HDMI compatible atau apalah gitu ya nah, kemudian untuk keamanan, dia hanya pakai Face Unlock di sini untuk OS, dia pakai MIUI 4 Pad dengan basis Android 12 MIUI yang ini bisa dibilang bersih minim sekali aplikasi bawaan yang hadir bersama dengan UI yang satu ini nah, di sini ada fitur split screen yang tentu saja tersedia ya di sini ya ini membuat kita bisa membuka 2 aplikasi dan menampilkannya di layar secara bersamaan selain itu, kita juga bisa membuka aplikasi dalam bentuk Floating Window atau ngambang-ngambang gitu sampai 2 aplikasi jadi total, kita bisa buka sampai dengan 4 aplikasi tampil bersamaan di layar yang satu ini ini tentunya akan cocok untuk multitasking misalnya menonton YouTube sambil browsing gitu ya atau kalau butuh browsing sambil video call mungkin, bisa ya itu memang enaknya ya, smartphone juga bisa multi tapi kan kecil layarnya, kalau ini gede jadi lebih masuk di akal di sini nah, untuk benchmark bagaimana? AnTuTu 8 kita dapat Rp300.000-an sementara AnTuTu 9 kita dapat Rp342.000-an lalu untuk Geekbench 5, Single Core di 552 dengan Multi Core di 1920 oke, sekarang kita lanjut ke CPU Throttling Test hasilnya, kita tes selama 30 menit bagus banget, Throttling hanya ke 94% atau menurunkan performa hanya sampai 94% saja ya, kemudian untuk 3DMark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya ada di 2435 3DMark Wild Life Stress Test tanpa kipas nah, kita dapat best skornya di 1.151 dan lowest skornya di 1.135 stabilitasnya 98,6% mantep nih, mantep, stabil banget kemudian untuk GFX Bench Manhattan 3.11080p Offscreen dia dapat 25 fps ya, Hello Guys 99 membuat tablet ini punya performa yang stabil dan cukup mumpuni untuk berbagai macam kebutuhan harian kalau cuma sekedar browsing, nonton video, video call pasti terlalu enteng lah buat tablet yang satu ini ya kalau kita butuh edit-edit video, performa yang ditawarkan masih cukup memadai nih ya editing video dengan layar sebesar ini, enak tentunya sementara kalau butuh main game, tentunya bisa kita coba gaming ya, oke untuk gaming, kita coba Genshin Impact langsung ya, game berat ini kita coba di setting lowest 60 dan hasilnya kita bisa dapat frame rate di keseran 40-50 fps ini terbilang tinggi ya, dan nyaman untuk main game satu ini kalau ada battle, dia turun di keseran 35-42 fps jadi bahkan saat battle pun terasanya masih enak ya frame drop tentunya masih ada, ini Genshin Impact tapi kebanyakan cuma sampai 30-an fps saja ya, kita memang sempat ketemu frame drop sampai di keseran di bawah itu tapi selama kita coba selama 30 menit, jumlahnya sangat sedikit sekali itu klasik lah, klasik Genshin Impact, ada ajalah frame drop seperti itu ya nah, untuk suhunya bagaimana? ini tablet ya, ini tablet, walaupun performanya tinggi suhunya tentunya akan lebih gampang dibuang ya, panasnya ini nah, di sisi depan, di sisi layar, itu suhunya cuma sampai 38-39 C saja sementara di bagian belakang, itu suhu tertinggi di kisaran 40 derajat Celcius tapi menariknya, tidak terlalu gampang kena dengan jari jadi nyaman nih, main game berat dengan tablet yang satu ini, bahkan tanpa kipas pun, masih tidak ada masalah oke, kita lanjut ke PUBG Mobile sayangnya, frame tertinggi di sini, itu hanya sampai ke Ultra atau 40 fps saja ini bukan karena dia tidak mampu, tapi karena memang tidak dibukakan ya kita pakai setting Balance Ultra dan hasilnya rata, 40 fps saja keentengan lah, buat SOC yang satu ini kalau pakai setting lebih tinggi, frame rate nya dibatasi lagi, cuma sampai 30 fps sayang ya lalu untuk gyro aiming, tentunya tidak bisa, karena tidak ada gyro nya di sini kemudian untuk Apex Legends, lagi-lagi, ini sama seperti PUBG Mobile setting frame rate nya cuma kebuka sampai 40 fps saja untungnya di sini masih ada setting kualitas HD saat dicoba, frame rate nya stabil, 40 fps saja harusnya bisa dapat 60 fps, kalau dibuka ini lebih nyaman seharusnya lanjut ke Mobile Legends setting yang kami ketemukan paling tinggi adalah High HD Shadow On sayangnya, frame rate nya cuma mentok di 60 fps walaupun ini sudah mendingan ketimbang 40 fps, dapat 60 fps di sini belum bisa dapat 90 fps sesuai dengan layarnya hasilnya, mau dimana berulang-ulang tetap saja rata, selalu 60 fps mau rame juga tidak ada masalah, 60 fps jadi kalau ini mau untuk kompetitif, ya bisa, tak salah jangan minta di 90 fps saja beralih ke Subway Server, sayangnya walaupun layar diset di 90Hz saat game nya dibuka, refresh set nya turun lagi ke 60Hz jadi game ini cuma jalan di maksimum 60 fps saja di sini sekarang kita lanjut ke pengujian kamera oke, ini adalah kamera utama, kamera selfie, kamera yang menghadap ke pengguna atau kamera depan dari si Redmi Pad ini ya, luas ya, ini tangan saya belum diluruskan nih, saya nggak pakai apa-apa nah, tuh kalau saya luruskan, wow asik ya, ini luas banget tapi tentunya ini bukan buat vlogging, walaupun kalau mau dipakai buat vlogging bisa-bisa saja tapi ya, karena nggak ada stabilizer jadi, ya nggak disarankan buat lagi tapi, kenapa nggak? kita coba aja yuk kalau audio gimana? udah lumayan? ini ada suara-suara dari luar, apakah mengganggu? sengaja dibiarkan ada suara-suara dari luar biar bisa dengar hasilnya seperti apa dan sekarang coba, kalau saya jalan gimana? yuk kita jalan nih agak aneh ya, vlogging pakai tablet tapi bukan tidak mungkin kurang lebih jadi kayak begini nih nah, lumayan ya, mungkin karena lebar jadi nggak terlalu ada masalah ya sekarang untuk dynamic range-nya coba, ini kan terang ya di atas ya coba kita lihat nah, hasilnya kurang lebih kayak begitu wah, lumayan ya, muka masih terjaga oke, kalau kita jalan pakai kamera utamanya kurang lebih jadinya kayak begini ya ya, masih lumayan lah ya memang tidak ada stabilisasi tapi ya, kualitas gambarnya coba kita lihat tuh kualitas gambarnya sih udah lumayan banget sebetulnya ya tuh oke ya, kualitas gambarnya ya oke, sekarang saya ada dalam ruangan dengan mikrofon tetap bawaannya aja dan hasilnya kurang lebih seperti ini kalau saya pakai lampu-lampu studio ada satu lampu di atas saya, di sini ada lampu lagi di sini, ada lampu lagi di sana ya, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini kalau di dalam ruangan dengan lampu yang proper banget nah, sekarang mari kita coba switch kalau lampunya pakai lampu yang redup oke, kalau lampunya redup susah ya, ini cuma satu lampu agak jauh dari saya hmm, gimana kalau kita ganti ke yang sedikit proper yang mungkin normal buat penggunaan biasa yaitu ada lampu ruangan di atas saya tidak hidupin lampu studio yuk, kita coba oke, sekarang 2 lampu kecil di atas saya sudah dihidupkan dan hasilnya seperti ini memang, kalau ketimbang saya pasang lampu yang softbox agak besar itu hasilnya ini agak sedikit noisy tentunya ya agak sedikit grainy tapi paling nggak, muka saya masih jelas kelihatan jadi, intinya kalau mau dipakai dengan lampu yang proper hasilnya bakal keren banget kalau dipakai dengan lampu yang seadanya seperti ini ya, masih acceptable, masih oke sementara kalau pakai lampu terlalu kecil misalnya kalian mau coba di cafe malem-malem ya, kalau kurang terang lampu ke arah mukanya agak sedikit masalah memang ya nah, ini kalau kita pakai di dalam ruangan dengan kamera yang menghadap ke pengguna tentunya ya, sekarang kita balik lagi pakai lampu studio yang proper oke, untuk kesimpulannya kameranya oke lah ya bukan kamera yang jelek padahal ini sebuah tablet memang tidak ada stabilizer tapi udah lumayan oke kemudian, kalau kita bicara soal zoom meeting gimana? pasti banyak nanya untuk zoom meeting sayangnya tidak ada atau belum ada opsi untuk ngeblur background atau ganti backgroundnya kalau kita pakai Google Meet, bisa nggak ada masalah kalau pakai Google Meet ya, kayaknya emang zoomnya aja yang picky ya nah, lalu untuk foto-foto kalau menurut saya udah lumayan oke sih foto-foto nggak terlalu masalah mungkin tidak akan bisa sehebat smartphone-smartphone kelas atas atau kelas menengah yang memang arahnya ke fotografi banget tapi ingat, ini sebuah tablet jadi kelebihannya memang ada di layarnya layar yang besar itu oke, kalau gitu segini dulu untuk pengujian kameranya oh ya, dari tadi kalian mendengarkan suara langsung dari mikrofonnya aja dari mikrofonnya si Redmi Pad ini jadi suaranya memang akan beda kalau dibandingkan dengan saya pakai mikrofon yang spesial ya, tapi bisa kebayang ya kesehariannya kalau kalian rekam langsung kayak begini mungkin ada bagian kalian pakai mic khusus mungkin ya kalau mau lebih rapi lagi hasil perekaman suaranya tapi segini sih udah oke sih sebenarnya apalagi tadi di luar ya nggak ada masalah dengan gema-gema lebih oke ya menurut kalian gimana? oke, sekarang balik lagi ke studio yang satunya oke, lanjut ke tes baterai lokal video playback 1080p ini bisa dapat sekitar 23 jam 25 menit ya hampir 24 jam ini terbilang sangat baik wah tadi baterai 8000 ya, tapi layarnya 10,6 inci jadi jangan samakan ya karena layarnya ini yang bikin perbedaan luar biasa besar ya layar 10,6 inci, baterai 8000 ini bisa 24 jam, hampir 24 jam mantep benar sih ini ya streaming YouTube 1080p 30fps non HDR baterai nya berkurang 3% selama 30 menit main TikTok swipe swipe 30 menit baterai nya cuma berkurang 3% saja main Genshin Impact dengan setting lowest 60 fps baterai nya hanya berkurang sekitar 6% dalam 30 menit itu irit banget ya lanjut, untuk charging nah untuk charging nya dari 1% ke 50% kita butuh waktu 1 jam 5 menit sementara itu dari 1 ke 100% kita butuh 2 jam 51 menit mengingat, ini adalah tablet dengan baterai 8000 mAh dan dia hanya charging dengan 18W saja hasil ini terbilang relatif wajar atau bahkan agak cepat sebetulnya oke, kita lanjut lagi untuk Netflix, dia sudah bisa Widevine L1 mendukung streaming sampai dengan Full HD tentunya belum ada dukungan HDR di sini untuk YouTube, bisa streaming sampai dengan 1440p 60fps seperti ini batasnya dari Helio G99 ya kemudian Haptic Feedback ini ya tidak ada tidak ada, memang jarang ya tablet punya Haptic Feedback ada juga ditambahkan keyboard biasanya lalu untuk WiFi sharing tentunya bisa kita bisa pakai fitur portable hotspot yang tersedia lalu untuk layar, dia bisa menerima input sampai berapa jari? nah saat kita coba, dia bisa sampai 10 jari jadi aman ya, kalau tablet kita tes 10 jari bisa tidak ditempelkan walaupun saya sendiri jarang memasang 10 jari di sini tapi oke, karena ini tablet kita tes untuk Touch Delay bagaimana? saat kita coba di Real Drum, tidak terasa ada Touch Delay yang berarti di tablet yang satu ini oh iya, mungkin ada yang tanya, bisa pakai Stylus tidak? tablet ini tidak dirancang untuk pakai Stylus sebetulnya ya jadi kalau kalian pakai Stylus yang universal harusnya bisa dipakai di sini tapi memang tidak ada Pressure Sensornya jadi tidak bisa tekanannya dirasakan oleh layar, tidak bisa sayangnya di situ saja ya untuk harganya, Xiaomi baru akan mengumumkan harganya tanggal 17 November jadi pada saat video ini tayang, harganya belum ada nanti pada saat harganya ada, kita pasang di kolom deskripsi tapi menurut saya, layaknya mungkin di berapa ya? mengingat performanya dan lain-lain mungkin di kisaran 3 jutaan itu oke ya? menurut kalian, bagaimana? oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan ini bukan tablet 4G, apalagi 5G jadi hanya pakai WiFi tapi lagi-lagi menurut saya tidak ada masalah selama harga bisa ditekan, kita tahu semuanya punya smartphone, tidak? kemudian charger di paket penjualan itu 22,5W tapi kepakainya cuma 18W saja ini cuma perlu diperhatikan saja, jangan terlalu banyak berharap bahwa ini charger 22,5W bisa diakilkan tidak pakai software tidak bisa, sudah lah, 18W saja memang minta nya lalu kemudian sayangnya, belum menemukan game yang berjalan di 90Hz atau 90fps limitasi ini tentunya limitasi kerjasama kayaknya jadi sayangnya belum terbuka saja di situ lalu kemudian sensornya ini minim, paling tidak di sini tidak ada gyro sensor jadi untuk kalian yang main game nya, butuh banget gyro sensor seperti kalau pakai PUBG Mobile, mau aiming pakai gyro atau mungkin kalian pakai pemanah di Genshin Impact yang harus butuh sedikit gerak-gerakkan sedikit untuk mengepaskan mungkin agak sedikit bermasalah di sini lalu, ini tidak ada audio jack untungnya tablet ini sudah punya quad speaker yang cukup mumpuni lagian TWS sudah murah-murah hari ini dan si kelebihan, layarnya besar 10,6 inci, refresh rate nya 90Hz kualitas tampilannya juga sudah oke banget, mendekati 100% sRGB speaker nya, quad speaker, suara tablet ini asik, mantep di atas rata-rata perangkat di kelas harga nya lalu Helio G99 nya, itu performa nya terbilang tinggi untuk kelas harga tablet ini lalu untuk posisi kamera yang menghadap ke kita, itu juga sudah cocok sudah kekinian sekali karena kalau kita pasangnya horizontal begini, dia jadi seperti kamera di laptop posisinya itu pas di tengah gitu, bukan di pinggir jadinya dan sudut pandangnya ini luas, itu penting banget tuh lalu UI nya, jarang-jarang kan kita bahas UI nya, UI nya ringan tidak berasa ada bloatware yang mengganggu dan menariknya, saat pengujian, kami tidak ketemu iklan menarik ya kemudian, daya tahan baterai nya, ini tergolong oke disini tentunya karena baterai nya besar juga disini dan masih ada charger di paket penjualan nya ya, jadi si Redmi Pad ini benar-benar bisa jadi pilihan yang menarik untuk yang butuh tablet di kelas harga menengah atau bahkan ada yang memperhitungkan ini sebagai tablet yang terjangkau bisa juga sih ya untuk berbagai macam kebutuhan, dia sudah mantap, dia allrounder tapi kalau bicara layar lagi, ya layarnya ini enak sih jadinya lumayan besar, cocok untuk multitasking terutama karena performa nya juga sudah oke untuk menikmati konten, kuatnya setelah nya sudah oke dan tablet ini dilapati dengan quad speaker tadi, mantap banget memang jadi, menurut kami sih, yang satu ini bisa jadi dianggap sebagai tablet multifungsi kelas menengah atau bahkan kelas terjangkau yang paling menarik di akhir tahun 2022 ini saya Dedy Irvan, Jagat Review TV